Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up Juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semuanya sama tang di celan ke pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys Gameplaynya dari Silvana Jadi untuk skinnya baru gue dapet Dan ini adalah skin gratis, skin spesialnya Silvana Kalau ada yang nanya kenapa kok di tengah bang bukan di XP Ya gue bakal nanti jelasin kenapa Silvana ini Sebaiknya dimainkan di mid lane aja untuk sekarang Karena XP lane nya itu Ya kalau dia ketemu macam Terisla gitu kan Atau bahkan kayak Yuzhong Dia gak terlalu bisa kompe melawan mereka Atau kompetitif melawan mereka Walaupun emang kelemahannya Silvana di tengah adalah Dia kan emang skillnya itu kebanyakan jarak deket Cuman skill 2 nya aja yang bisa ada area nya gitu Skill 2 nya itu bisa dihitung jarak deket plus jarak jauh Jadi inti main Silvana adalah Penggunaan ulti dan skill 1 nya Jadi kalau kita misal gunain skill 1 nya begini tuh Nah itu langsung ngestun ke musuh Dan skill 2 nya ini semakin lama kena semakin sakit Kenapa skill 2 nya ini semakin lama kena musuh semakin sakit Karena ini skill 2 punya stack pasif di atas kepala hero musuh Dan kalau itu udah penuh itu damage penetrasinya Lebih tepatnya mungkin damage yang dihasilkan Dari Silvana lebih sakit Jadi nah itu Marker yang di atas kepala Hanabi tadi Itu adalah marker dari pasif skill 2 nya Silvana Makin lama kenanya makin sakit Ini dia guys Alasan kenapa ini Silvana susah di XP Lihat Terisla aja kita mau ngebunuh dia aja itu perlu 3 orang Silvana ya Kesusahan ketemu hero-hero fighter petarung Atau yang tebel babon macem begitu Cuman kalau dia di XP dia bisa rotasi Ya mungkin agak telat Tapi mungkin tugasnya bukan ngincer Terisla Tapi ngincer ini Ngincer Juliannya Bunuh healernya Jadi konsep main XP ya culik-culik magenya Jadi kombo utamanya Silvana adalah skill 1 skill 2 kalau gak ada ulti Kalau ada ulti ulti dulu skill 1 baru skill 2 Kombonya itu simple banget Jadi kalau gak ada ulti atau ultinya lagi cooldown begini Nah ini kita bisa skill 1 Tapi kalau ada ulti nih Ulti skill 1 skill 2 Cuman kelemahan dari efek CC adalah purify Jadi tadi Zuxinnya itu tidak kena efek CC sama sekali Karena pure purify Jadi kalau kalian mungkin perhatiin ya Silvana ini mungkin bukan tipe hero yang bagus Kalau ketemu yang skill imun Jadi tunggu mereka penggunaan skill imunnya dulu Baru nantinya kalian langsung follow up atau hajar Tunggu pancing purify mereka Nah kalau udah purify nih mereka-mereka begini Ya gue jamin kalian bakal gampang untuk nge-lock mereka Dan yang harus dipahamin juga adalah Skill ultinya Silvana ini adalah single target Jadi gak bisa kena banyak orang Yang ke-lock cuman 1 Walaupun kita bisa ulti Keliatannya kayak area Cuman sebenarnya Ikatan benangnya atau dari Lock target ulti itu cuman untuk 1 orang aja Skill 2 nya baru area Skill 1 nya juga sama Jadi yang single target itu ada di ultimate Makanya hitungannya ini Silvana ini tipe hero Fighter yang culik-culik musuh Dan kenapa ini kita main di tengah Karena selain dia bisa pengganti mage Dia bisa ngelock MM atau mungkin mage begini Dan damage nya tuh sakit banget guys Perpaduan item Skypiercer Kemudian perpaduan item semacam Holy Crystal, Genius Wand Kemudian Glowing Wand Ini bikin ya Kalau dia begini Ulti loncat ke 1 skill 2 Dengan Vangence tuh Hati 2 gila Sakit banget nih Silvana Cuman emang ya Silvana ini bukan Tipe hero fighter yang udah langsung sakit Dari level 1 atau bahkan level 2 Dia perlu farming dulu Nah enaknya Silvana begini Karena dia damage nya magic Dia tuh bisa di mid lane Jadi bisa ditempatin sebagai pengganti mage Karena kan kita udah tau juga Fighter itu bisa kok di tengah Asalkan dia ngisi Tipe damage nya itu tepat Contoh Kita kurang magic Ya berarti ambil magic Nah biasa itu yang kurang di magic Adalah di mid lane Karena biasa XP nya itu Freya Kan nih XP Freya nih Atau XP nya itu tipe damage physical Kayak macam tadi Sla Habis itu di jungler Misalnya physical juga Misalnya Lancelot gitu kan Hayabusa Di god lane juga sama Marsman nya juga Tipe physical juga Lesley misalnya Atau siapa gitu ya Otomatis kan yang kurang kan magic Yaudah Silvana gak masalah Dia juga bisa sebagai Pengganti mage juga Tujuannya juga bisa jelas gitu ya Asalkan mainnya bener Dan bisa ngelok-ngelok musuh juga Ini harus kita lock Cyclep nya ini ngeselin Buat kita skill 1 dulu Yang penting kena skill 1 guys tuh Baru kalian bisa jalan combo Liat Ini kita udah ngekill Udah sampe panen guys Ini dikit lagi 2 kill lagi Udah dapet 10 kill kita Dan kita mau bikin dulu Yang namanya winter crown Nah ini winter crown Ini bisa banget kita gunakan Tujuannya apa bang Winter-winter ini Lu mau freestyle ngapain gitu ya Mungkin kalau ada yang nanya ya Nah ini kita bisa freestyle Skill 2 Tapi beku Dan skill 2 nya gak ke cancel Jadi kan gini Masalahnya si Silvana ini adalah Kalau dia lagi skill 2 Dia bukan berarti Gak bisa dikasih damage Dia masih bisa dicicil damage nya Jadi kalau mungkin kalian Dalam kondisi bahaya mungkin ya Mincer musuh yang Damage itu udah sakit banget Winter crown bisa jadi opsional Untuk gocek mereka Agar mereka itu Jadinya gak bisa ngehit kita Tapi skill 2 kita tetep muter Yang kita udah tau juga Skill 2 nya ini Kalau makin lama kena musuh Ya puterannya kan makin sakit Ulti Skill 1 Skill 2 Puter terus Gila Hanabi nya langsung hilang cuy Jadi simple kombonya begitu ya Ulti Skill 1 Skill 2 Walaupun ini kita skill nya Udah pada abis Gue pasrah ini sih Ditarik tarik Zuxin Gila Udah all in gue tadi Nah ini kita incert lagi nih Si cyclop nya ini harus kita lock dulu ya Ulti Skill 1 Skill 2 Dah kombonya Gampang guys main Silvana nih Mungkin yang gak gampang adalah Early game nya dia Makanya kalau dia di exp lane guys Agak susah Ketemu hero macam kayak di rod gitu kan Walaupun memang pas udah level 4 nanti Mungkin Silvana udah bisa Tapi kalau level 1 level 2 Ini Silvana Ketemunya hero galak Susah Nah ini kita lock lagi nih Cyclop nya nih Ulti Skill 1 Skill 2 Winter crown Tuh Winter crown kita Kita jadi beku cuy Itu dia Maksud gue guys Jadi kalian Skill 2 Winter Freestyle dulu Karena emang winter crown ini Dia udah gak seperti winter truncheon Zaman dulu Walaupun secara penamaan sama Secara konsep inti itemnya itu sama Sama-sama imun dari semua damage Tapi kita gak bisa gerak Jadi beku gitu ya Tapi skill kita tidak tercancel Ini ada 2 nih disini nih Skill 1 Oh kena 2 nih Aduh mundur lagi gara-gara pelesetan jungle Tuh udah ambil aja tuh Nice Jadi ini ya Alasan kenapa gue bilang ini winter crown Jadi item opsional yang lumayan bagus Di beberapa kondisi seperti tadi Cyclop nya itu sakit banget Bahkan sebelum loncat Darah gue tuh udah tinggal setengah Sebelum loncat ya Sebelum ulti tuh Itu udah setengah darah Tiba-tiba tuh Saking sakit Itu Cyclop Wih Untung pak Wito nya gue tadi Bukain map nya disitu cuy Kalo gak itu si Leslie udah mati tuh Ewos pak Nah Main aman dulu kita Ini soalnya guys Susah di ngepush nya juga sih ini Ini pun juga mereka nih Tim kita ya Itu Tuh kayak gitu terus tuh Mak Kikarinanya Leslie nya Buset Berdua mati Itu tuh Itu yang bikin Wait Itu yang bikin susah tuh Udah pake Secara ulti Udah kena ini lagi Kena Natali dulu Oh mati dua nih Mati dua tuh Aduh tapi ulti gue gak ada Digigit juga Gue pikir Franko nya udah ulti guys Ultinya juga Belum dikeluarin Gila Belum abis pun source nya musuh Oke Masih bisa defend gak nih Buset Ini sih Wah gila itu Satu tujuh Freya nya Bistu juga Karina nya juga Kalo tank gue gak bakal hitung Itu 06 Kan tank kan Yang gue komplain nih Ini junglernya nih Karina nya Freya nya Satu tujuh Satu tujuh Freya guys Ini gue bakal tetep upload aja ya Soalnya game yang cuplikan tadi Yang gue main di XP Itu menang Naik sampe 36 Sekarang 35 ke 34 Kayaknya ini Ini posisi ini nih Cuplikan ini nih Ini Gue tadi menang nih Naik 36 sempet Turunnya jadi 35 Ke 34 Sad boy MVP loss sih Cuman Ya inilah ya Perjuangan guys Coklat gila Ini berdua Freya silver juga Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!